Diyatakan oleh pedang dut senior Inul Daratista. Pasalnya, setelah pada pandemi cukup membuat usahanya di bidang karaoke jatuh, kini Inul yang tengah berusaha bakit lagi. Meskipun masih tertati-tati, harus menghadapi ujian baru, yaitu perihal pajak. Inul dalam videonya mengklaim bahwa pajak yang harus dibayar kepada pemerintah saat ini mencapai 25 persen, sehingga tempat usahanya menjadi sepi, jumlah karyawannya pun sudah dikurangi. Ini hari Sabtu, Sabtu hari ini. Kita lihat kondisinya sekarang sepi, kan? Kita tamunya juga tidak banyak. Dan pajak yang ada di sini saja sudah 25 persen. Karyawan saya itu satu outlet kalau dulu bisa 50, sekarang sudah turun jadi 40. Turun lagi sekarang, karyawan saya di sini kalau nggak salah cuma 30 atau 35. Ayo ikut. Kosong. Kosong. Kalau pajaknya naik 75 persen, kalian saya selesaikan untuk tidak ikut ibu lagi. Gimana? Jangan dong, bu. Jangan dong, bu. Anak istri saya, makan nafas. Anak istri saya, makan nafas. Ngomong, biar Pak Menteri dengar. Kalau saya nggak ikut kerja sama Inul Kesa lagi, anak-anak istri saya mau anak-anak. Itu banyak juga. Keluh kesak Inul ikut ditanggapi pengacara Hotman Paris yang juga berkecimpung di usaha tempat hiburan yang berada di Pulau Dewata, Bali. Hotman menuding peraturan pajak hiburan sebesar 40 persen merupakan keputusan yang konyol. Sebab jika banyak tempat hiburan tutup, bagaimana dengan nasib para karyawannya yang akan mengalami PHK? Bisnis hiburan ini adalah bisnis yang sangat menampung 20 juta lebih pekerja, sebagaimana kata Menteri para wisata, yang rata-rata pendidikannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau sampai bisnis hiburan ini mati, maka 20 juta penduduk Indonesia akan ke PHK. Dan ini akan menghancurkan para wisata, terutama di Bali. Bagaimana mungkin kalau orang ke karaoke harus bayar 40 persen pajak? Bagaimana mau turis kalau masuk ke klub di Bali harus bayar 40 persen pajak? Peraturan yang sangat konyol. Di negara ASEAN, rata-rata pajak hiburannya adalah 5 sampai 7 persen. Thailand cuma 5 persen dan turisnya meningkat pajak. Oke baik, sebenarnya kan ini perpajakan ini masih digodok gitu ya, belum disahkan oleh DPR gitu. Jadi ini masih ada perbincangan, masih harusnya sih masih ada gitu dibuka adanya perbincangan antara orang yang lagi pembisnis mempunyai beberapa tempat-tempat hiburan dan juga pemerintah. Karena kalau dilihat 40 persen itu sepertinya sangat tinggi ya nggak sih Evan? Gede banget pastinya. Cuma persoalannya satu. Apa tuh? Kalau naik ke 40 persen, kenapa yang dikenakan UMKM kecil? Bila perlu kalau 40 persen, mereka-mereka yang bisnis di pertambangan, bisnis-bisnis minyak, itu aja dikenain. Jadi duitnya lebih banyak Udeh. Setuju, setuju. Melihat lagi tadi aku baca-baca sedikit gitu kan, bahwa kalau misalnya mau pijit kaki pun sudah pajaknya besar. Itu hiburannya di mana? Hiburannya di mana? Kan itu kan biasa, kan kita masaj, Pak. Ya karena itulah hiburan, orang kan pengen sesuatu yang berrelaksasi. Makanya konsep yang sekarang bilang healing-healing itu, itu semua butuh ini kan. Nah itulah yang dipajakin. Karena mungkin anominya jadi banyak, banyak orang yang pengen. Jadi akhirnya yaudah dinaikin aja jadi 40 persen. Padahal nggak mikir ke depannya. Itu disayangkan juga. Terlebih lagi kalau tadi kita melihat ya salah satu korbannya adalah ada Bunda Inul dan juga Hotman Paris. Kalau Hotman Paris kan disini baru beberapa tahun saja nih jadi newbie lah hitungannya ya. Tapi kalau Bunda Inul kan udah belasan tahun dia melahirkan bisnis karaoke ini sampai sekarang sudah besar gitu kan ya. Jangan lupa, lapangan pekerjaan dibuka begitu banyak. Itu, 5 ribu orang katanya. Kebayangkan kalau sampai 5 ribu orang pegawai dari Mbak Inul Vista ini tutup tuh gimana kabarnya. Kasian dong.